Halo teman-teman, ketemu lagi nih Nah, di edisi Talkshow kali ini Aku pengen ngasih tau ke teman-teman Kalau sekarang di pekan baru itu Ada yang namanya EATLE Atau Electronic Traffic Law Enforcement Nah, kalian kan pasti sudah mendengar Desas-desusnya tentang Elektronik tilang kan Kalian pasti bingung Terus kalian pasti bertanya Pokoknya banyak banget kalian pasti bertanya-tanya tentang Apa itu EATLE Terus gimana kalau misalnya nanti aku kena tilang Nah, aku akan menjelaskan ya Jadi buat teman-teman Sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Dulu dong channel aku Jadi aku akan ngejelasin apa itu EATLE Tadi sudah dijelaskan ya Kepanjangan EATLE adalah Electronic Traffic Law Enforcement Yang artinya adalah Penindakan penilangan menggunakan elektronik Seperti yang teman-teman lihat di belakang ini Ini adalah CCTV untuk mantau Dimana arus selalu lintas Semuanya terlihat disini Jadi disini ada beberapa titik yang dipasang dengan EATLE Nah, buat teman-teman nih Kalau kalian nggak mau kena tilang Kalian harus mematuhi peraturan lalu lintas Yang pertama adalah Menggunakan safety belt Saat menggunakan mobil Tidak bermain handphone Terus kalau naik motor nih Jangan lupa kalian harus pakai helm Dan yang paling penting Jangan melanggar lampu lalu lintas Karena di pekan baru itu Sebenarnya banyak banget pelanggaran Karena hampir setiap hari itu Dihitung-hitung sekitar 2000 kurang ya Jadi buat teman-teman Supaya kalian mulai sekarang Harus taat mematuhi peraturan lalu lintas Karena itu penting banget Buat keselamatan diri sendiri Dan keselamatan orang lain Nah, aku akan ngejelasin Jadi sistem EATLE itu adalah Dimana seorang pelanggar itu Bakal kena tilang Kalau tertangkap kamera CCTV Nih, kayak gini nih Misalnya Disini nih ada Pelanggar Yang nggak pakai helm Nah, nanti bakal kena foto Oke Bakal kena foto Terus masuk ke sistem kita Kalau misalnya Nggak pakai safety belt Atau main handphone Juga bakal ketangkap Itu otomatis banget Jadi kita Kita tuh menerima Tangkapan dari kamera Jadi Tidak ada yang tidak loloh loh Karena Kamera itu canggih banget Kita nggak pakai sabuk pengaman aja Walaupun kacanya gelap Itu kelihatan banget Ya Terus Misalnya di malam hari nih Ada yang nanya Gimana nih kalau malam hari Ya tetap kena Karena dia atu kayak Infra merah gitu loh Jadi kalau gelap itu Kelihatan banget Kalau misalnya Kalian nggak pakai safety belt Apalagi kalau main handphone ya Itu kelihatan jelas banget Di sini Jadi bapak ini Tuh Dia ketangkap kamera Nggak menggunakan helm Ini secara otomatis Bahwa sistem Langsung mencaptur Atau mengambil foto tersebut Langsung diteruskan ke sini Ke back office kita Nah Ini dia Data-datanya sudah Terlihat jelas Bahwa Pelanggarnya itu Sekian-sekian-sekian Lompanya sekian-sekian Jadi buat teman-teman Nih Jangan sekali-kali Kalian melanggar Lampu lalu lintas Melanggar Nggak pakai helm Terus safety belt Atau semuanya itu Jangan kalian langgar Karena kita bisa memantau Kayak bapak tersebut ini Jadi sekarang tuh Canggih banget coy Udah kayak di Luar-luar negeri gitu Nih Kalau kalian Pasti bingung Gimana sih pak Kalau nanti misalnya Aku ketilang Apa yang harus aku lakukan Aku akan jelaskan Jadi Pertama kali ketilang Kalian bakal Dapat namanya Surat cinta Alias surat pemberitahuan Bahwa Anda telah Melanggar Peraturan lalu lintas Jadi surat ini Isinya adalah Surat konfirmasi Ingat ya Jadi kalian Kalau misalnya Kena tilang Kalian belum langsung Ditilang Karena kalian pasti Bakal dapat Surat ini dulu Surat pemberitahuan Bahwa Kalian telah melanggar Isinya tentang Informasi bagaimana Langkah selanjutnya Bila kalian kena tilang Di lembaran kedua Ada namanya Surat Konfirmasi Nah ini nih Pasti banyak nanya nih Gimana kalau misalnya Temen atau Kendaraannya udah dijual Atau sepupu yang pake Nah kalian tinggal Hampirkan disini Kalau misalnya Kalian kena tilang Kalian isi dulu Disini semua Nama alamat Tanggal lahir pendidikan Pekerjaan Terus Masa berlaku sim Golongan sim Nomor handphone Dan alamat email Kalian cantumkan disini Itu kalau kalian Yang kena tilang Kalau kalian misalnya Ngerasa gak kena tilang Kalian Cantumkan dulu disini Siapa Misalnya adik kalian Nah nama adik kalian Disini Dicantumkan Nomor handphone Selamanya Blah 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 Tapi kalau misalnya Satu alamat rumah Tetap Dicantumkan juga Ya Kalau misalnya Beda alamat rumah Nanti cantumkan juga Biar Gak kalian yang Diproses Gimana kalau sudah dijual Nah kalau udah dijual Juga sama Dicantumkan juga Alamat pembeli disini Tanya-tanya Dari nama Nomor handphone Terus Alamat Semuanya dicantumkan disini Nah kalau kalian Misalnya males nulis Disini kan ada nih Lembaran ketiga Ada bukti pelanggaran Jadi Disini nih Ada Capturan Atau gambar Yang membuktikan Bahwa kalian melanggar Terus disini Ada barcode Nah tinggal di scan aja Pake handphone Nih ada barcode Jadi kalian tinggal scanner aja Setelah scanner Nanti dia bakal keluar Seperti ini Tuh Konfirmasi Via website Disini Tinggal masukin Nomor referensinya Terus nomor Polisinya Nanti tinggal di konfirmasi Terus langkah-langkah selanjutnya Kalian tinggal mengisi Semuanya Seperti ini Sama Seperti Lembaran yang ada Di lembar kedua Isinya sama Itu bakal langsung Masuk ke sistem kita Nah di sistem itu Nanti langsung dapat SMS Berupa Briefa Untuk pembayaran Ke bank Gitu loh Nah kalau misalnya Kalian masih Kurang puas Kalian bisa langsung Datang ke kantor Di telantas Pol Dariau Untuk melakukan Konfirmasi secara langsung Nanti setelah itu Baru Akan ditilang Nah bagaimana Kalau surat ini Diabaikan Jadi jangan senang dulu Ya teman-teman Kalau kalian Ngabaikan surat ini Resikonya bakal Lebih sulit lagi Kenapa? Karena Dalam jangka waktu Kurang lebih Satu minggu Otomatis Sistem bakal Memblokir kendaraan anda Artinya Gini loh Artinya Teman-teman Kalau mau bayar pajak Tidak bisa Jadi harus diselesaikan dulu Surat menyurat cinta ini Alias surat tilang ini Baru kalian bisa Membayar pajak Begitu juga Kalau misalnya Mau jual beli Atau misalnya Mau perpanjangan 5 tahun Itu tetap tidak bisa Karena Sudah terblokir Jadi caranya adalah Harus menyelesaikan Semua urusan Tentang pemblokiran dulu Baru bisa Membayar pajak Atau perpanjangan SNK Atau kalian mau jual beli Balik nama Atau mutasi semuanya Baru bisa Ya Itu dia Jadi Peningkatan teknologi Di bidang lalu lintas ini Sudah sangat canggih lagi Khusususnya di pekan baru ya Karena di Indonesia Hanya beberapa Ini bukan hanya Semuanya nanti bakal dipasangin Elektronik tilang Mau ke daerah-daerah juga Nanti pasti bakal dipasangin itu Jadi Buat teman-teman Mulailah sadar Untuk selalu mematuhi Peratuan lalu lintas Jangan pernah melanggar sekalipun Karena Kita nih ya Kita nih tanpa tau Nanti tiba-tiba Datang aja Surat cinta dari Dit lantas Pol Daryaw Gitu loh Jadi Ini semuanya Dilakukan demi Kebaikan kita bersama Nah ini pertanyaan lagi nih Banyak banget Teman-teman Yang di luar polisi bertanya Gimana kalau misalnya Tentara polisi itu Kena tilang Sama aja Mau dia pejabat Tentara polisi Semuanya pasti kena tilang Karena kamera ini Otomatis Mengambil gambar Tidak Tidak pilih-pilih Artinya Artinya Semua yang diambil Atau karena melanggar itu Mau dia polisi Atau pejabat sekalipun Bakal tetap Kena tangkap Dan kena tilang Gitu loh Jadi Dia tidak membedakan Mana kendaraan itu Punya polisi Mana kendaraan itu Punya pemerintah Atau punya instasi lain Tidak membedakan Semuanya Kalau melanggar Pasti kena tilang Jadi teman-teman Dari semua informasi Yang aku berikan Intinya Jangan melanggar Lalu lintas Kalian harus Mematuhi peraturan Lalu lintas Karena kalau bukan kita Siapa lagi Nih Buat teman-teman Yang masih bingung Atau masih Pengen banyak bertanya Silahkan di kolom Komentar di bawah Insya Allah Aku akan jawab semuanya Sampai dengan tuntas Sampai dengan teman-teman Mengerti oke Selalu jaga keselamatan Dalam berlalu lintas Sampai ketemu lagi Dadah